Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Merli Mandalayani Mahasiswa Ali Jenjang Kelas A Prodi Serjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Mataram Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan hasil telah jurnal Dengan tema Psikologi Dewasa Awal Dalam masa kehamilan sebagai tugas Mata kuliah Psikologi Perkembangan Dengan dosen pengampu Ibu Fitra Alsi Nurkoriah SST Mkop Jurnal yang akan saya bahas Pada saat ini yaitu Jurnal yang berjudul Hubungan dukungan keluarga Dengan adaptasi perubahan psikologi Pada ibu hamil Yang disusun oleh Listia Dewi Pebriati Universitas Respati Yogyakarta Yang rilis Bulan Januari 2022 Dimana pada jurnal ini Saya menggunakan Problem pada jurnal ini Yaitu adaptasi psikologi Pada masa kehamilan Dimana pada masa kehamilan Terdiri dari tiga periode Pada trimester satu Yaitu Sebagai calon ibu berupaya Untuk dapat menerima kehamilannya Selain itu Karena peningkatan hormon estrogen Dan progesteron pada tubuh ibu hamil Akan mempengaruhi perubahan fisik Sehingga banyak ibu hamil Merasa kekecewaan Penolakan Kecemasan Dan kesedih Pada trimester kedua Sering disebut pancaran kesehatan Ibu merasa sehat Hal ini disebabkan Wanita sudah merasa baik Dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan Pada trimester ketiga Disebut periode penantian Trimester ketiga adalah waktu untuk Jumlah sampel pada penelitian ini Sebanyak 58 responden ibu hamil Yang telah memenuhi karakteria inklusi Intervensi Jenis penelitian ini Menggunakan pendekatan kuantitatif Penelitian yang berlandaskan Pada filsafat positifisme Untuk meneliti populasi Atau sampel tertentu Dan pengambilan sampel secara random Dengan data penggunaan instrumen Analisis Data bersifat statistik Betulnya penelitian korelasi Dengan pendekatan proseksional Pendekatan proseksional Yaitu penelitian yang menekankan Pada waktu pengukuran Satu kali pada satu waktu Penelitian ini akan dilakukan Pengukuran dukungan keluarga Terhadap perubahan fisik Comparison Yaitu penelitian mancher Menyatakan salah satu dari enam faktor Yang berhubungan dengan status kesehatan ibu Adalah peran keluarga Peran ibu dapat dicapai Bila ibu lebih sering dekat dengan bayinya Termasuk mengekspresikan kekuasaan Dan penghargaan peran Lebih lanjut lagi Mancher menyebutkan tentang Stres antepartum Terhadap fungsi keluarga Baik positif maupun negatif Bila fungsi keluarga positif Maka ibu hamil dapat mengatasi Stres antepartum Stres antepartum Karena resiko kehamilan Dapat mempengaruhi Persepsi kesehatan Dengan dukungan keluarga Dan bidan Maka ibu dapat mengurangi Atau mengatasi stres antepartum Perubahan yang dialami oleh ibu Selama menurut Tuidaryanti dan Pebriati Perubahan Hasil penelitian Menunjukkan dukungan keluarga Dari 58 responden Ibu hamil yang memerisakan kehamilan Paling banyak Ibu hamil mendapatkan dukungan keluarga Sebanyak 42 responden Menurut House Sedangkan Dalam treatment 2010 Terdapat 4 tipe dukungan keluarga Yaitu Dukungan emosional Kemudian Dukungan penilaian Dukungan dan perhatian Di sini Keluarga merupakan Untuk penghargaan analisa Dengan kasus kebidanan Sesuai dengan psikologi perkembangan Pada ibu hamil Terbagi menjadi 3 periode Di semester 1 Merupakan masa Dimana terjadinya Sebuah perantian Dan juga Dapat awal dari Kekhawatiran perempuan hamil Mengenai penantian Yang dilaluminya Dimana dalam hal ini Terjadi perubahan Beberapa kadar hormon Di dalam tubuh Sehingga bisa juga Menimbulkan rasa Yang tidak enak Kecemasan Dan bahkan Tidak jarang Ibu yang tidak bisa Mengatasi masalah ini Membenci kehamilannya Sudah jadi Di dalam dirinya Sehingga terjadi Semester kedua Ibu hamil Banyak mengalami Penuhan kondisi psikologis Semester kedua ini Ibu hamil Memang dituntut Untuk memiliki Mampuan diri Untuk mengembangkan Identitas diri Karena ibu Akan semakin dekat Waktunya Dan menyambut Kelahiran bayinya Seorang ibu hamil Sangat membelukan Perhargaan Dan penghormatan Karena banyak perempuan Yang takut Pasangan menghadapi Menganggap dirinya Tidak menarik lagi Hal ini dikandangkan Perubahan Kondisi fisik Terjadi selama hamil Seperti Perubahan ukuran tubuh Dan Trimester ketiga ini Akan mengalami Kedila nyamanan fisik Karena merasa canggung Dan merasa dirinya Tidak menarik lagi Pada trimester ketiga ini Ibu hamil Sangat membutuhkan Dukungan dari pasangan Ibu hamil Membutuhkan Kepercayaan diri yang tinggi Semakin positif Psikologis ibu hamil Trimester tiga Semakin positif Pula adaptasi Dalam menerima Perubahan Pada masukan Dan saran Diharapkan ibu hamil Untuk tetap Menjaga kesehatan mental Dengan melakukan Aktivitas-aktivitas Yang menunjukkan Kesehatan ibu hamil Baik secara Psikis Maupun psikologis Ibu hamil Diharapkan Untuk mampu Melibatkan Keluarga terdekat Misalnya suami Untuk berperan aktif Dalam menjaga Kesehatan ibu hamil Baik secara fisik Maupun kesehatan mental Bagi tenaga kesehatan Diharapkan Bisa memberikan promosi Menampingi kepada Keluarga Dan ibu hamil Misalnya melibatkan Suami Terima kasih Sekian Dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum